Alhamdulillah mas baik, tapi cuma keadaan yang kurang baik. Ya dengan adanya pandemi ini mungkin sangat berpengaruh sama kehidupan saya atau kehidupan pemain bola yang lain juga mungkin karena memang ini sangat tiba-tiba kita mengharapkan penghasilan hanya cuma dari bola. Kalau impas dari menangan gaji pasti sangat banyak seperti yang biasanya pemasukan sama pengeluaran bisa dilatasi dan sekarang pemasukannya sedikit, pengeluarannya sangat banyak. Kalau gaji untuk bulan ini saya rasa dua bulan ini saya rasa tidak cukup. Istilahnya gaji full aja kita ya cukup bilang cukup tapi karena ini ada pemotongan 25% bahkan yang terakhir ini kita hanya menerima 10% Tapi ya mau bagaimana lagi ya akhirnya saya harus mencari tambahan lain dengan kebetulan rumah di pinggir jalan dan kita bisa buka usaha ya apa aja ini jualan kelapa muda. Kalau di rumah sih istri saya bikin kue, tapi gak terlalu besar kemasukannya berapa. Dan kalau mula juga saya ada kerja di tempat ayah saya jualan tapi ya juga begitu gak terlalu besar. Cuma tetap bersyukur karena masih bisa dapat penghasilan selain dari semua bola. Kalau berapa besarnya untuk kehidupan sehari-hari ya apalagi saya sudah anak tiga, keluarga, orang tua, ya sangat banyak sekali kebutuhan. Untuk penghasilan sehari-hari ya cukup untuk makan aja. Cukup untuk payah listrik, makan. Pokoknya kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk pemain lain banyak juga yang seperti saya. Saya berharap pandemi ini cepat berlalu dan bola bisa bergulir kembali supaya semua bisa Bisa berjalan seperti semula.